Kalian gak apa-apa kan guys? Yang kalian lihat saat ini adalah pelabuhan penarik di Daik Lingga ketika sudah tahun 2021 Yang banyak ehem-ehem tak tahu Kain sutra dibuat bendera Tanam labu di sebelah pokok serai Dari Sumatera ke Malaysia lewat Singapura Nak tahu caranya? Nontonlah video ini sampai jumpa Sampai selesai Di series yang banyak ehem-ehem tak tahu kali ini Kami tim APDK nak ajak kalian tengok-tengok Perjalanan Bang Yano Dari pelabuhan penarik di Daik Lingga ke pelabuhan jagoh di Dabok Singkep Itu nampak gunung daik bercabang 3 guys dari sini Jadi Bang Yano ini dia ada urusan ke Dabok Singkep Dia naik kapal Roro Nama kapal Roro nya KM Pasai Kok tak salah awak sih dia bilang kayak gitu? Jadi kapal Roro ini Suasananya Wih mantap eh Nampak gunung daik bercabang 3 guys Jadi kapal Roro ini tuh setiap hari berangkat hanya 2 kali guys Dari Dabok itu berangkatnya jam 6.30 pagi ke Daik Lingga Nanti dari Daik Lingga ke Daboknya lagi itu jam 10 Terus dari Dabok lagi berangkat ke Daik Lingganya itu jam 1 siang Nanti balik lagi kapalnya ke Dabok terakhir itu kapalnya jam 3 Jam 3 apa jam 4 eh? Balik lagi ke Dabok Singkep Itu guys nampak tak tuh? Gunung daik bercabang 3 guys Cantik eh? Nampak dari sini Awak suka ni suasana-suasana kayak gini guys? Assalamualaikum Anak cucu numpang tengok-tengok Yang kalian lihat ini adalah Kabupaten Lingga Ini Daik Lingga Ini Dabok Singkep Nah ini daerah Riau Riau Daratan Tembilahan Rengan Oke Ini Kepulauan Riau Kabupaten Lingga Ini awak zoom out sikit biar kalian nampak Jadi dari Dabok ni bisa naik Roro ke Lingga Dan dari Dabok juga bisa ke Tanjung Pinang Ke Batam Ke Singapura juga bisa Ke Johor Oke Ini awak geser lagi ke bawah Jadi daik Lingga ni masuknya ke Provinsi Kepri Dari Dabok ini Kita bisa juga ke Jambi Ini Jambi kan? Provinsi Jambi Tau lah kalian kan? Oke mana caranya? Ini awak jelasin dulu lah Jadi ini Pelabuhan Jaguh Disini Pelabuhan Penarik Lingga tuh Jadi Bang Yano tuh tadi dari sini nih Pelabuhan Roro Penarik Ini kapal Ke Pelabuhan Jaguh Dabok Singkep Estimasi perjalanannya tuh Satu jam kata Bang Yano Nah kapal itu setiap hari berangkat dua kali guys Bulat balik Jaguh Penarik Penarik Jaguh Oke Udah paham kan kalian? Disinilah Kabupaten Lingga Provinsi Kepri Wih guys mantap eh Dan kapal KM Pasai ini Kata Bang Yano Dia memang tak terlalu besar Tak sebesar kapal Roro Yang berangkat dari Tanjung Uban ke Batam Nah ini suasana di dalam kapal Roro nya guys Harga tiketnya itu Kalau naik motor 30 ribu guys Harga tiket orangnya tuh 11 ribu Dan ini untuk sekali pergi aja Nah ini kapalnya guys KM Pasai tak salah Kata Bang Yano namanya KM Pasai Tuh guys Tuh guys nampak Gunung Daik Bercabang 3 Masih nampak Dari sini Estimasi perjalanannya Kata Bang Yano Kalau Ombak tak terlalu kuat Itu 45 menit Kalau kuat Ombaknya Sekitar Satu jam Dan dari Dabok nih guys Pelabuhan Jago Dabok ini Ternyata bisa berangkat Bukan hanya ke Daik Lingga aja Jadi ada kapal Roro Dari Dabok ini Dari Pelabuhan Jago ini Itu pergi ke Tanjung Pinang Tanjung Pinang itu nanti dia ke Pelabuhan Dompak Terus dari Dabok ini juga Kapal Roro nya juga bisa pergi ke Batam Kalau di Batam nanti ke Pelabuhan Telaga Punggur Jadi udah berapa tuh? Udah 3 tempat kan? Nah dari Pelabuhan Jago ini juga Di Dabok ini Ada kapal Roro yang ke Kuala Tungkal Provinsi Jambi Mantap kan? Jadi dia ada 4 destinasi kapal Roro nya Cuman tak tau kapal Roro yang mana Tapi yang jelas 4 tempat sih Kalau kapal Roro yang Bang Yano naik ini Dia memang khusus pulak balik Dari Dabok ke Dabok aja Dan berangkatnya 2 kali sehari Eh? Berangkatnya? Iya eh? Jadi 2 kali dari Dabok 2 kali dari Dabok Jadi dia pulak balik aja Jadi kalau kalian dari Sumatera Mau bawa motor Atau bawa mobil Jalan-jalan Ke Kepri Bisa lewat dari Jambi guys Kuala Tungkal Pergi ke Dabok Nanti dari Dabok Pergi ke Tanjung Pinang Ke Batam Kalau kalian mau ke Singapura pun Bisa juga Ke Malaysia Dan awak pun baru tau juga Ada akses kapal Roro Dari Kuala Tungkal Ke Dabok Singkep ini guys Yang awak tau kapal Roro Dabok Singkep itu Memang ke Tanjung Pinang Sama ke Batam Kalau ke Kuala Tungkal itu Awak baru tau inilah Semenjak Bang Yano kasih tau Nah kalau kalian mau tau Koordinat kapal Roro Yang dari Dabok ini Ke Kuala Tungkal Provinsi Jambi Nah nih kalian nonton lah nih Awak tunjukin Koordinatnya Ini kan peta kabupaten lingga tadi kan Oke Nah ini sebelah kanan ini nih Yang awak nampakin nih Ini daerah Provinsi Kepri Oke Awak zoom out lah Bahkan Provinsi Kepri itu Dia sampai ke Natuna Anambas Jadi Provinsi Kepri itu Dia lebih luas lautannya guys Daripada daratannya Oke Kalau yang sebelah sini Ini daerah Riau Riau Daratan Pekanbaru Nah ini laluan Selat Melaka Oke Kira-kira udah paham lah kan Nah ini Provinsi Jambi Oke Jadi macam mana Dari Dabok Singkep ini Ke Provinsi Jambi Nah kayak gini Oke awak geser dulu lah ya Biar kalian nampak Duh macam mana nih Oke Biar kalian paham Dari Dabok Singkep Bisa pergi ke Tanjung Pinang Dari Dabok Singkep Juga bisa ke Batam Dari Dabok Singkep Kita bisa pergi ke Provinsi Jambi Oke Caranya Dia lewat daerah sini Namanya Kuala Tungkal Ini dia Eh kok belum nampak Ah ini guys Eh belum nampak guys Ah ini dia Sudah nampak Ini Kuala Tungkal Oke Disini ada Pelabuhan Roro nya juga Jadi dari Pelabuhan Roro Kuala Tungkal ini Berangkat pergi ke Pelabuhan Jagoh Yang ada di Dabok Singkep itu Oke Berangkat ke Pelabuhan Jagoh Dabok Singkep Dabok Singkep ke Kuala Tungkal Sudah paham Sudah paham lah kalian kan Dari Dabok Singkep Bisa juga naik Roro Ke Tanjung Pinang Ke Batam Kalau ke Singapura Tak bisa naik Kapal Roro guys Naik kapal Peri Nah dia kan Provinsi Jambi Ini Palembang Bengkulu Lampung Ke bawah sikit Nyebrang lagi naik Roro Banten Pulau Sumatera ini Ada dua akses Nak pergi ke Singapura Dan Johor Akses dari Kepri Ataupun kalian lewat Dari Riau Bisa juga Dari Pulau Rupat Eh Dari Pulau Rupat apa? Bengkalis ya Kayaknya sih Bengkalis Naik kapal Peri Ke Batu Pahat itu Dari Bengkalis sih kayaknya Ini lewat Selat Melaka memang Coba kalian komen di bawah Dari Pulau Rupat Apa dari Bengkalis Sekarang ini Yang awak tunjukin adalah Akses Yang dari Dabuk Singkip Tadi itu kan Bang Yano naik kapal Roro nya dari Penarik ke Jagoh Oke Nah dari Tabun Jagoh Dabuk Singkip Juga bisa pergi ke Kuala Tungkal Ini kira-kira Sudah dapat lah Gambarannya Ada dua akses Kalau kalian mau Berangkat Atau pergi ke Malaysia Dari Provinsi Riau Dan Provinsi Kepri Kalau kalian Paham awak Ngomong apa Coba kalian Anggupkan Kepala kalian Tiga kali Tiga kali aja Jangan banyak-banyak Dan Bang Yano Ini dia ada Buat juga Beberapa video Di Dabuk Singkip Itu estimasinya Ke daerah perkotaan Dabuknya itu Sekitar 40 menit Mungkin segitu aja Videonya Makasih buat kalian Sudah nonton Makasih juga buat Bang Yano yang sudah Kirim video ini Ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Awak suka nih Suasana-suasana Kayak gini guys Kalian suka juga Tak? Kalau kalian suka juga Coba kalian Anggupkan kepala kalian Tiga kali Tiga kali aja Jangan banyak-banyak Sampai jumpa Sampai jumpa